Intro Hai, gue Deddy dan selamat datang di Panggap di Film Jadi di video gue yang ini, yakni episode kata-kata mutera Squidward Tentacles Itu rame banget sumpah, dan wah gokil banget asli Ini adalah episode tertinggi jumlah view dan likes-nya dalam Youtube gue Dan karena video ini juga, akhirnya Youtube gue bisa dimonetize Gue sangat-sangat-sangat berterima kasih pada kalian semua yang udah nonton Udah subscribe, terus komen, dan nge-like juga Karena berkat kalian teman-teman, channel Panggap di Film bisa jadi serame ini Dan support dari kalian ngebantu gue banget untuk membangun channel ini Jujur gue kaget sih, ternyata video receh gue bisa kalian nikmati Dan komen-komennya juga mayoritas suka, serta banyak dari kalian yang merasa relate dengan video ini Dan banyak dari kalian yang minta dilanjutin pembahasan soal quotes dari Squidward ini Jadi karena beberapa request dari teman-teman, akhirnya gue membuat part 2 lanjutan kata-kata mutera Squidward Tentacles Yang relate dengan kehidupan nyata Nah, apa saja kata-kata muteranya? Ini dia Semakin lu dewasa, lu akan mulai lupa dengan semua kriteria pasangan idaman lu Kenapa? Karena ketika berurusan dengan realita Saat lu menemukan seseorang yang cocok dan melengkapi diri lu seutuhnya Lu akan lupa dengan semua kriteria pasangan idaman yang lu buat Ya, begitulah cinta Gak bisa diukur pake logika Kau mengalami hari yang beras, Squiddy? Tapi bukan berarti besok tidak akan lebih baik Pasti dari kita semua pernah mengalami hari yang buruk Hari dimana kita rasanya ingin marah dan berteriak kata-kata kasar Wajar kok kalo lu mengeluh dan itu manusiawi Tapi ingat, jangan kelamaan mengeluhnya Redam emosi, relax, dan yakinlah esok akan jauh lebih baik dari hari ini Aku sangat bersyukur Aku, 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 aku bersyukur untuk hidup yang aku miliki Siapa yang tau berapa lama kita hidup Yap, betul Gak ada makhluk hidup yang tau persis sampai kapan umur mereka Jadi janganlah kalian sia-siakan waktu yang kalian miliki dengan mengeluh terus Karena selalu merasa kurang Mulailah dengan mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup kalian Karena yakinlah, hal-hal kecil dalam hidup kalian bisa jadi malah itu sangat diinginkan oleh orang lain Mengkritik makanan akan mengunjungi Krusty Krab Jadi itu yang menyebabkan semua ini Hanya orang kebingungan saja yang peduli pada pendapat kritikus Jadi teman-teman ingatlah, kritikus itu juga manusia biasa Bisa salah juga Jadi jangan terlalu didewakan atau selalu kalian ikuti kata-katanya Jangan fanatik, selalu ingatlah kata-kata Patrick Di antara kalian mungkin pernah ada yang mengalami momen dikhianati atau disakiti oleh orang lain Mungkin gak cuma satu atau dua orang yang pernah menyakiti kalian Dan itu membuat kalian jadi sakit hati dan membenci mereka semua Itu wajar, karena kita punya perasaan Tapi yang terpenting, kita harus bisa belajar memaafkan kesalahan orang lain Overwork itu nyata Mungkin secara resmi, jam pulang kita itu jam 5 atau jam 6 sore Tapi budaya gak enakan sama yang lain Jadi membuat kita terpaksa gak bisa pulang tepat waktu Dan juga terkadang, perusahaan itu menilai performa karyawan dari lamanya dia di kantor Semakin lama di kantor, seolah-olah semakin bagus Padahal ini salah besar Menjadi orang dewasa, rasanya sangat wajar jika kita merasa setiap menit dalam hidup kita itu selalu saja ada masalah Entah itu masalah kerjaan, masalah uang, masalah cinta, masalah teman, dan yang lainnya Oh yang benar saja, siapa di dunia ini yang mau membayar hanya untuk meniup gelembung? Iya juga sih, kita aja bayar pakir 2 ribu di Indomart aja bisa dibilang ikhlas gak ikhlas Apalagi ini, masa ia niup gelembung disuruh bayar? Kau bisa mengandalkanku tuan Hati-hati, cepatlah sembuh Kau selalu ada dalam pikiran kami Untuk membuat kesuksesan, otot lebih dibutuhkan daripada senyum Oke Yup, betul sekali Untuk meraih kesuksesan, tentu ada tenaga dan waktu yang harus kita korbankan Gak bisa cuma dengan modal cengar-cenyer doang Kecuali lu cakep Mungkin sedikit hiburan bisa menenangkannya Ada naga yang tampan dan juga jerdas Dia lepaskan aku karena baik hati Semuanya boleh mengkritik Pada dasarnya, semua orang itu boleh kok mengkritik Mengkritik makanan, film, atau juga pemerintah Karena itu masuk kategori kebebasan individu dalam berekspresi dan bersuara Yang terpenting, jangan kelewat batas aja Karena terkadang kritik itu bisa kok membangun Maka dari itu, gue juga menerima kritik dari teman-teman untuk channel Pangabdi Film ini Agar kedepannya, channel gue ini bisa berkembang lebih baik lagi Komen aja di bawah, kira-kira apa aja yang perlu dibenahi dari channel gue Dan gue akan coba tampung Tapi ingat, bahasanya yang sopan dan jangan sara ya guys Yap, itulah part 2 dari kata-kata mutera Squidward Tempolis yang relate dengan kehidupan nyata Sebenernya, masih banyak quotes yang belum dimasukin Tapi gue belum nemu cuplikan video versi dubbing Indonesia-nya Jadi ya, gak bisa gue masukin Tapi nanti kalau gue ada nemu lagi Gue akan coba update ke part 3 Jadi pantengin terus Pangabdi Film dengan cara subscribe channel ini Dan like serta share videonya Dan kalau kalian mau cari kaos film yang update banget Bisa mampir di jualan gue di tokopedia.com Slash Pangabdi Film Gue Deddy pamit undur diri Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di episode berikutnya Aku sadar Squidward, Squidward, Squidward tolong Tolong, 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 Tolong Tolong, Tolong, Tolong Ada hantu di rumahku Eh, tolong Eh, apaanah rumah, Squawk Hmm, Squawk Squawk Eh, Squawk Siapa? Siapa kau? Dan kau bekerja untuk siapa? Lantun tidak akan punya kesempatan Terima kasih telah menonton